1921 lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Suharto yang telak menjadi Presiden Kedua Republik Indonesia. Suharto terlahir dari pasangan suami-istri, Bapak Panjang Kerto Sudiro, seorang ulu-ulu atau petugas pengatur air untuk pertanian dengan Ibu Sukirah. Namun, belum genap bayi Suharto berusia 40 hari, orang tua Suharto bercerai. Sukirah menikah kembali dengan Atmo Pawiro. Bersama ayah dirinya, Suharto kecil sering diajak ke sawah. Kegiatan yang paling disenanginya adalah mencari belut, sementara ayah tirinya membajak sawah. Selain itu, Suharto kecil senang menggembala kambing, memandikan kerbau bersama teman-temannya hingga bermain ketapel. Di usia 8 tahun, Suharto masuk sekolah rendah di Desa Tiwir Kemusuk Godean. Melihat pendidikan yang diterimanya kurang layak, Kerto Sudiro, ayah kandung... Terima kasih telah menonton! Suharto menitikkan Suharto pada usia 9 tahun kepada keluarga ibu Prawiro Wiharjo, adik dari Kerto Sudiro, seorang priayi Jawa yang tinggal di Wuryang Toro Wonogiri dengan harapan mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selama bersekolah di Wuryang Toro, Suharto menjadi petugas perpustakaan. Setiap buku yang dipinjam dikenakan biaya sewa sebesar 2 sen. Ia harus mencatat dengan rapi dan teliti. Di sekolah, pelajaran berhitung sangat ia sukai. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang cukup baik, di mana sebagai orang desa kala itu, menggunakan bahasa Indonesia bukanlah perkara mudah. Pada waktu sore, Suharto mengaji Al-Quran di Langgar. Setelah sholat isya, barulah ia bersama teman-temannya beramai-ramai pulang ke rumah. Setelah menamatkan sekolah rendah, Suharto bersama Sulardi, salah satu putera Bapak Ibu Prawi Rowi Harjo, melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama, Vox School, di Selogiri. Mereka tinggal bersama putera tertua, Bapak Ibu Prawi Rowi Harjo, seorang demang tani, pegawai pertanian. Keputusan ini dilakukan karena jarak menuju Vox School akan sangat jauh jika mereka tetap tinggal di Wuryan Toro. Setiap hari, Suharto dan Sulardi Tahun 1940, Suharto bekerja di Volox Banks sebagai pembantu klerik Bank Desa. Pekerjaan tersebut menuntut dirinya berpakaian jawa lengkap mengenakan belangkon, beskap, dan kain panjang. Tidak lupa juga untuk yang berada di Zoom untuk bisa menonaktifkan mikrofonnya. Baik Bapak Ibu, boleh duduk di tempat yang telah disediakan karena acara akan segera kami mulai. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 harapan sis화� disability. terima kasih. terima kasih. Harinya, masih tanggal 19, Pak Harto berkeliling Jogja untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan pasukan-pasukan yang ada di Jogja. Konsolidasi pasukan dilakukan malam hari, karena pada siang hari ada intel dan ada rahasia-rahasia tentara Belanda. Butuh waktu lima hari, butuh waktu lima malam untuk mengkonsolidasi pasukan, hingga terbentuk empat sektor, sektor barat, timur, barat, selatan, utara. Setelah terbentuk empat sektor, mulai direncanakan penyerangan, dan pada tanggal 29 Desember dilakukan penyerangan yang pertama. Penyerangan dilakukan pada malam hari ke markas dan pos-pos sendara Belanda. serangan ini sangat tidak diduga oleh Belanda, karena dia menganggap TNI telah lumpuh, Pak Dirman dianggap oleh mereka sakit, tidak bisa memberi komando. Karena itu, Belanda sangat terkejut dengan serangan itu, ditambah lagi serangan itu memakan korban. Beberapa tentara Belanda meninggal dan rusaknya alat-alat perang. Selanjutnya, Belanda mencari siapa yang komandan penyerangan tersebut. Setelah diketahui, itu adalah Letkol Suharto. Mulai Letkol Suharto dicari di sekitar Jogja. Tidak didapat Letkol Suharto di Jogja, mulailah intel-intel Belanda datang ke kemusuk ke tempat kelahiran Pak Arto. Sampai tanggal 7 dan 8 Januari, bukan intel yang datang, tetapi beberapa kompi pasukan, yang saya duga itu adalah KST, datang ke kemusuk. Karena tidak seorang pun yang dapat memberitahukan keberadaan Pak Arto, lebih dari 300 orang dalam dua hari itu mati terbunuh. Mereka gugur sebagai perisai Pak Arto. Akan tetapi esok harinya, tanggal 9, Pak Arto kembali mengadakan serangan, dan kembali menyerang pada tanggal 16, dan kembali menyerang pada tanggal 4 Februari, yang semuanya dilakukan pada malam hari. Barulah setelah Pak Arto bertemu dengan Sri Sultan, seperti diceritakan oleh Pak Tiasno, diaturlah suatu serangan yang spektakuler, serangan yang besar, dilakukan pada siang hari, dan itu terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Jadi rangkaian serangan umum 1 Maret, dengan 4 serangan sebelumnya adalah rangkaian serangan yang tidak terputus. Pak Arto maju di garis depan, sampai ke Malioboro, bersama prajurit-prajuritnya. Puluhan prajuritnya tewas, dalam berbagai pertempuran yang dialami bersama Pak Arto. Ratusan warga kemusuh tewas, karena Pak Arto sebagai pemimpin yang menyerang pos-pos tentara Belanda. Andaikan pada waktu itu Pak Arto tewas, apa yang terjadi? Dia akan dianggap sebagai pahlawan, namanya akan diagung-agungkan, patungnya akan ada, seperti patungnya Supriyadi di Solo, tapi patungnya di Kostrat sekarang sudah tidak ada. Akan tetapi Pak Arto selamat, Pak Arto hidup. Seperti Pak Arto bisa menghidupkan Indonesia, yang mati suri, miskin terkebelakang, selama 30 tahun, menjadi negara berkembang, yang siap menjadi negara industri. Akan tetapi, yang disebut oleh Jenderal Sudirman, bunga pertempuran, namanya gugur dalam kepres nomor 2, tahun 2022. Dalam tataran diskusi, Kemusuk Bersimba Darah dan Letnan Kolonel Soeharto, kita sampaikan hari ini, semoga ke depan, dapat menjadi terang, yang selama ini digelapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Johanu atas paparannya. Baik, saya coba summary sedikit, tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Nur Johanu, bahwa Kiprah Pak Arto, dalam perjuangan itu sudah tampak di depan, semasa masih menjadi anggota di BKR Jogja, kemudian juga selama di TNI Angkatan Darat, pada masa revolusi, ketika menjabat sebagai komandan war kris ketiga, memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Seperti yang juga disampaikan oleh sejarawan militer, David Jenskins dalam bukunya Soeharto and His Generals, yang mengungkapkan bahwa serangan umum 1 Maret 1949, merupakan serangan dengan strategi militer terbaik, dalam perang kemerdekaan Indonesia, dan tokoh utama dalam pengaturan strategi tersebut, tak lain adalah Hamengkubwono 9, Pak Harto dan juga ada Pak Sudirman. Demikian, kita lanjut pada narasumber yang terakhir, yang ketiga yaitu Bapak Doktor Sumardiansah, Perdana Kusuma MPD. Dalam kesempatan siang ini, Bapak Sumardiansah akan menyampaikan mengenai bagaimana kemudian sejarah serangan umum 1 Maret ini, dipresentasikan atau disajikan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk juga tokoh-tokohnya seperti itu. Saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Bapak Doktor Sumardiansah, Perdana Kusuma MPD merupakan sejarawan, beliau telah menuntaskan pendidikan secara akademisnya, dari S1 hingga S3 di Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Demikian Pak Sumardiansah, kami persilakan waktu dan tempat untuk mempresiden. Baik, terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Pekik Merdeka sudah menjadi salam nasional berdasarkan maklumat pemerintah, tanggal 31 Agustus tahun 1945. Namun sayangnya ketika BPIP berdiri, salam Pancasila atau salam Merdeka diganti menjadi salam oleh sekelompok orang tertentu. Yang saya hormati Jenderal Tiasno, Pak Nur Johan, Pak Harjo, Pak Lukman, dan segenap keluarga besar YKCB, Pak Jenderal Agus, kemudian Ibu Wakil Direktur, Museum Purna Bakti Pertiwi, Pak Iyok dari Asosiasi Museum, Prof. Susanto Zuhdi, Guru saya, ada Pak Kukuh juga, Guru saya ketika menjadi pegawai negeri sipil, ada Bu Amur, ada teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen. Kalau kita mendengar pemaparan Jenderal Tiasno dan Pak Nur Johan, yang pertama saya rasakan itu adalah memori atau ingatan. Bicara sejarah, apabila memorinya hilang, terlepas dari ingatan, maka kita menjadi amnesia. Orang yang mengalami amnesia sejarah, kalau menurut Pak Sartono Kartodirjo, itu seperti orang gila, atau orang yang tidak waras, dia enggak tahu tentang identitas dirinya. Memori ingatan itu hilang dalam narasi sejarah kita. Kemudian kekuatan imajinasi, daya baca, daya bercerita, lalu suasana kebatinan. Kita ingin agar kesadaran sejarah itu masuk ke dalam sanubari generasi muda. Melahirkan generasi-generasi yang imajinatif, generasi-generasi yang literat, kemudian generasi-generasi yang bisa menghadirkan suasana kebatinan. Dari mana dia berasal. Ketika bertanya dari mana dia berasal, maka pintu masuknya adalah sejarah. Hari ini, saya akan memaparkan mengenai desuhartoisasi, algoritma, dan juga pendidikan. Tapi saya izin berdiri ya. Karena kalau guru harus berdiri, Bapak Ibu. Ada pemaparan. Ini beda generasi, tapi frekuensinya sama. Kalau di belah, dadanya merah putih. Insya Allah Pak. Pancasilais ya. Insya Allah. Saya akan menyatakan tentang desuhartoisasi. Bisa dilanjutkan slide-nya. Desuhartoisasi ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi ketika kekuasaan mencoba untuk memanipulasi sejarah. Kepres nomor dua, tahun 2022, itu merupakan titik kulminasi yang mengkonfirmasi bahwasannya yang namanya rekayasa sejarah, pembelokan sejarah, manipulasi sejarah, itu benar adanya. Dari awal, dari awal. Next. Oke, lanjut. Sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Kalau kita bicara hari pendidikan nasional, kira-kira yang ada di kepala Bapak Ibu imajinasinya siapa kalau hari pendidikan nasional? Ki Hajar Dewantara. Kalau bicara 10 November, hari pahlawan, imajinasinya siapa yang ada di dalam kepala Bapak Ibu? Bung Tomo. Kalau kita bicara hari kebangkitan nasional yang ada di kepala Bapak Ibu, siapa imajinasinya? Wahidin, Sutomo, Budi Utomo. Kalau bicara G30 SPKI, siapa imajinasinya? Suharto, bisa Soekarno, bisa Letkol Untung, dan sebagainya, dan sebagainya, atau tujuh perwira yang gugur dan satu Lettu, Letnan Satu, Tendean. ini flyer yang berkembang di media sosial ketika terjadi hari penegakan kedaulatan negara. Beberapa diantaranya ofisial, resmi dari pemerintah daerah. Kita cek flyer yang pertama. Selamat hari penegakan kedaulatan negara. Imajinasinya enggak jelas. Walaupun ada burung Garuda di situ. Yang lebih parah di sebelahnya. Hari penegakan kedaulatan negara, malah enam jenderal, satu Letnan Satu yang digambarkan. Apa enggak amnesia sejarah ya? Lanjut. Lanjut. Ketika bicara hari penegakan kedaulatan negara, yang itu berkaitan langsung dengan serangan umum 1 Maret, yang dimunculkan Bung Hatta, Bung Karno, Bung Tomo. tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para pahlawan nasional, kepada para pejuang. Lalu muncul di sini, Safrudin, perawiran negara, oke, masih bisa berkaitan. Pertanyaannya, di antara flyer yang bertebaran di media sosial dan itu resmi oleh pemerintah daerah, di mana wajah Pak Harto? Saya waktu itu Japri, Pak Harjo, Pak Mahpudi, saya bilang, kami asosiasi guru sejarah tidak ingin generasi muda mengalami amnesia sejarah. Kami guru punya peran penting dalam mengedukasi anak-anak didik kita agar berbicara sejarah, bicara kebenaran dan juga metodologi. Itu yang paling penting. Akhirnya, lahirlah flyer yang kami rilis. Lanjut. Ini flyer asosiasi guru sejarah, Pak Harto, Pak Dirman, dan Sri Sultan termuat dengan gagah di dalam poster. saya mau mengatakan dampak dari Kepres nomor 2 tahun 2022 itu sangat berbahaya dalam dunia pendidikan. Memori kita dipecah belah, imajinasi kita dikacaukan. Dan memang tidak salah si pembuat flyer karena Kepres nomor 2 memuat peran Bung Karno, memuat peran Bung Hatta, tapi tidak tahu di mana Bung Tomoh ketika itu. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Jadi, rasanya memang kita perlu melakukan gugatan. Gugatan secara intelektual oleh para sejarawan dan gugatan secara konstitusional bahwasannya Kepres nomor 2 itu akan merusak dunia pendidikan dan akan mengakibatkan sejarah kita menjadi tergoncang karena dia tidak dibangun dari prinsip data, fakta, metodologi, kebenaran. Nah, itu yang pertama terkait desuartisasi. Lanjut. Ini statement saya ketika saya beradu argumen dengan Buk Mega. Buk Mega itu tokoh yang kita hormati tanpa mengurangi rasa hormat kita, beliau presiden, perempuan, ketika Orde Baru lagi berkuasa, Buk Mega konsisten berjuang. Jadi, harus diakui Pak, yang berani melawan Pak Harto ketika itu secara demokrasi memang Buk Mega. Saya diwawancara oleh CNN ketika itu. Pak Sumardiansah, ini ada pendapat dari Ibu Megawati bahwasannya Bung Karno porsinya harus diberikan dalam kurikulum. Apa tanggapan Pak Sumardiansah? Saya jawab ketika itu. Bung Karno perannya sangat besar dalam kurikulum. Bicara sejarah Indonesia maka bicara Bung Karno. Kami pastikan Bung Karno ada dalam kurikulum pendidikan kita. Tapi, jangan sampai kita mengulangi sejarah. Pernah terjadi yang namanya desukarnoisasi dan sekarang polanya menjadi desuhartoisasi. Sampai kapan bangsa kita mau berdamai dengan masa lalu. Lalu, saya sampaikan juga sejarah kita itu yang disebut sejarah nasional itu dibangun dari prinsip metodologi dan juga kesepakatan. Rujukannya sejarah nasional Indonesia bahkan Indonesia dalam arus sejarah itu clear dari mulai asal-usul Nenek Moyang sampai Pasca Reformasi. Bung Karno Pak Harto semua dimuat. Tapi, masalahnya sebetulnya bukan di dalam narasi sejarah dalam konteks kurikulum tapi bagaimana guru mengajarkan sejarah kepada siswanya. Bagaimana dosen mentransfer tentang ilmu pengetahuan yang bersifat sejarah kepada mahasiswanya. 75 tahun Indonesia Merdeka kita 11 kali ganti kurikulum. Ini kurikulum yang ke-11 namanya kurikulum Merdeka. Bapak Ibu tahu sejarah pernah bergeser posisinya dari kelompok wajib menjadi pilihan di SMA lalu di SMK dihilangkan. Tapi kami berjuang asosiasi guru sejarah masyarakat sejarawan perkumpulan prodi pendidikan sejarah perkumpulan prodi sejarah dan alhamdulillah sejarah sekarang sudah menjadi mata pelajaran wajib di SMA dan di SMK muncul. Lalu apakah perjuangan selesai? Belum. Sejarah harusnya menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dari mulai jenjang SD SMP dalam sistem pendidikan nasional yang dibuat dalam undang-undang nomor 2 tahun 89 itu zaman Pak Harto ketika itu ini bukan karena depan Pak Harjo saya muji-muji Pak Harto ini fakta ya undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional itu jelas pelajaran sejarah terbagi menjadi dua dan dia bersifat wajib sejarah nasional tentang keindonesiaan dan juga sejarah umum tentang dunia ironisnya ketika tahun 2003 kita melahirkan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 frase sejarah hilang jadi frase sejarah tidak ada di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dia terintegrasi dalam IPS akibatnya apa porsinya tidak banyak karena harus dibagi dengan sosiologi geografi ekonomi nah ini menjadi persoalan jadi kita berharap lewat dukungan para senior para jenderal para tokoh dan juga generasi muda sejarah harus menjadi sokoguru dalam pembangunan itu kalimat Pak Sartono yang saya kutip oke lanjut sesi berharap Bu Mega baca nih statement saya di CNN ya artinya tidak ada disukarnisasi dan tidak bisa juga peran seseorang ditambah-tambah apalagi dikurangi semua berdasarkan fakta semua berdasarkan kajian oke lanjut nah sekarang persoalan algoritma Bapak Ibu generasi milenial bahkan sekarang sudah masuk post milenial kalau milenial itu generasi yang lahir 1977 sampai 1998 sampai 1995 saya milenial karena kelahiran 87 milenial tapi Pak orang-orang yang lahir di atas 95 udah bukan milenial lagi dia post milenial sisanya kolonial tapi kolonial kan dari sisi fisik aja tapi jiwanya nasional gak perlu diragukan ya nah Bapak Ibu generasi milenial bahkan post milenial dia membacanya bukan buku dia membacanya algoritma apa algoritma mesin pencari ilmu pengetahuan bukan lagi diperoleh dari buku bukan lagi dari guru bukan lagi dari dosen tapi dari mesin pencari klik Suharto muncul berat klik general tiah oleh satu upload bisa oleh anak-anak kita sebagai sumber kebenaran nah ini ini saya rasa menarik kalau kita bicara tentang algoritma oke lanjut ini gaya milenial Bapak Ibu gak apa-apa ya nah ini saya coba pakai algoritma saya klik di mesin pencari tokoh serangan umum satu Maret Alhamdulillah dan kuat secara metodologi oke lanjut lalu saya coba kemusuk saya coba klik dengan mesin pencari kemusuk Alhamdulillah yang muncul museum Paharto masih ada monumen Paharto jangan sampai nanti kemusuk juga direkayasa yang muncul Bapia kalau kemusuk yang muncul Bapia nanti sejarahnya hilang ini udah bagus nih algoritmanya nah tinggal ini yang kita intervensi dengan narasi narasi yang bersifat metodologis dan juga berpijak kepada realitas kebenaran oke lanjut ini stimulus ini sisanya gak ada pengusulan Paharto sebagai pahlawan nasional malah yang muncul akhirnya Swarto jadi pahlawan nasional ayo Paharto doktor dalam terus sesama kita gitu loh nah ini jadi persoalan jadi memang kurikulum itu merupakan Prof Santo Bu Amur pernah nulis juga buku sejarah saya gak mau buka-bukaan disini tapi intinya Bapak Ibu kalau punya anak jangan hanya maksa nilai matematikanya seratus apalagi Bapak Ibu kebanyakan guru sejarah tolong dibuka bukunya dibuka buku sejarah yang dipelajari oleh anak-anak kita kalau hari ini kita bicara tentang kemusuk pertanyaannya peristiwa kemusuk yang menjadi rangkaian dari serangan umum masuk gak tuh di buku-buku sejarah diajarkan tidak oleh guru-guru sejarah bagaimana dosen-dosen di perguruan tinggi apakah pernah mengajarkan kemusuk kalau memang tidak ada di dalam buku berarti tidak diajarkan Pak kalau tidak diajarkan bagaimana generasi muda mengenal tentang sejarah kemusuk kita kemarin datang ya dalam konteks mencari siapa biang kerok dari serangan umum dan betul sekali kalimatnya Pak Nur Johan Pak Harto gugur sebagai bunga bangsa rakyat-rakyat Pak Harto ini rujukan utama sejarah nasional Indonesia untuk melihat serangan umum dan juga melihat mengenai perannya Pak Harto termasuk perspektif sejarah pada umumnya nah ini menarik untuk bahan analisis makanya kalau saya masuk ke kampus saya arahkan mahasiswa S1, S2, S3 untuk meneliti mengenai analisis konten pada buku teks baik dari sisi tokohnya ataupun peristiwanya dan juga Bapak Ibu terutama Pak Lukman dan Pak Harjo sebaiknya keberimanan kita kepada sejarah bukan hanya diceritakan atau menjadi romansa tapi betul-betul dijalankan secara dekat dengan si Pitung nah kita kan mau yang kekinian lanjut slide-nya kalau kekinian nanti munculnya begini Adipati Dolken Aryo Bayu Dian Sastro kan itu menarik jadi generasi sekarang mana kenal Diki Zulkarnain Pak Elvi Sukaesi gak kenal dia kenalnya Adipati Dolken kemudian Pevita Pierce Herjunot Ali Dian Sastro Nikola Saputra apalagi yang terkenal kok saya jadi lupa BCL atau seperti ini Pak yang dibuat oleh Pak Hasim untuk menang peristiwa lengkong yang muncul dalam film trilogi Merah Putih Hati Merdeka Darah Garuda jadi pemanfaatan media film secara populer itu juga bisa menarik pemikiran generasi terhadap sejarah tapi lagi-lagi hati-hati juga kenapa hati-hati pernah ada penelitian tentang film Suhok Gi Bapak Ibu tahu gak Suhok Gi itu kan perannya diperankan oleh Nikola Saputra waktu kita tanya di dalam buku catatan demonstran beberapa orang yang pernah dekat Suhok Gi aslinya itu si Pit badannya kecil Nikola Saputra kan tinggi besar Pak jangan sampai imajinasi orang tentang Suhok Gi lebih dekat dengan Nikola Saputra daripada Gi yang asli kan itu berbahaya bicara Bung Karno jangan sampai memori anak lebih dekatnya dengan Aryo Bayu nah itulah pentingnya pendidikan ini artis loh Bung Karno yang ini fotonya nah dan memang yang lebih baik adalah castingnya Pak cari yang benar-benar mirip Pak kalau di film G30 SPKI itu yang jadi Pak Harto itu siapa Katamso itu Katamsi ya Katamsi saya agak ingat memori dikit Pak saya sedikit-sedikit tahu generasinya Pak Mahpudi kayak Tommy J. Pisa gitu misalkan ya itu gara-gara ayah saya suka muter film-film tempo dulu dan juga lagu-lagu dalam dulu piringan hitam ya laser disc kemudian VCD DVD nah jadi ada memori di dalamnya ya oke lanjut ini penutup dari saya sebab sejarah adalah kejujuran kejujuran dari sisi data kejujuran dari sisi fakta kejujuran dari sisi interpretasi sejarah senantiasa menghadirkan kebenaran dan juga kebijaksanaan sejarah harus dijernihkan agar dia tidak mengalami kesalahan apa kesalahan sejarah sejarah yang dihilangkan atau sejarah yang dibelokan terima kasih Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih banyak Bapak Semardiansyah atas presentasinya yang sangat menarik baik Bapak dan Ibu sedikit tadi saya samarikan pemaparan dari Pak Sumardiansyah bahwa memang relaksi kuasa dengan penyajian sejarah itu memang cukup rat kaitannya sehingga beberapa wacana berpotensi untuk dihilangkan dari narasi sejarah dan hal ini yang dalam kesempatan kali ini yang sangat tidak diharapkan yaitu peran atau kiprah dari Latkol Soeharto dalam rangkaian serangan umum 1 Maret 1949 baik kita akan masuk dalam sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab kami menyediakan souvenir atau cendera mata kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dan namun mohon maaf karena ini waktunya cukup terbatas kita sebenarnya harus selesai di pukul 1 waktu Indonesia Barat saya hanya mencoba untuk sementara mengambil dua peserta yang hadir di sini secara luring dan satu dari zoom gitu ya baik saya akan mengambil satu dari ibu berhijab kuning kemudian dari sisi sebelah kiri adalah Bapak yang berdiri dengan menggunakan baju batik lalu dari zoom apakah sudah ada yang raise hand Mas Fatur ada sudah ada ada boleh saya diberitahu namanya Mas baik nanti dari oh ini sudah tampak ini wajahnya ya baik baik jadi ada dua pertanyaan luring dan satu pertanyaan daring kepada ibu terlebih dahulu ya ibu mohon bisa disampaikan pertanyaannya mohon juga bisa disampaikan nama dan instansinya silahkan ibu micnya mana mas siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Eni Sulis Tianingsi saya kebetulan ngajar di SMP Negeri 63 Jakarta pertanyaan saya pada Pak Sumardian Jah terima kasih pemaparan tadi Pak saya sangat mendapatkan pencerahan gitu pertanyaan saya kebetulan saya ngajar IPS IPS latar belakang geografi geografi nah tadi Bapak sampaikan mengenai tokoh-tokoh perjuangan kaitannya dengan perjuangan Pak Soeharto itu itu di buku sejarah kelas 9 itu ada tapi sedikit sekali gitu Pak jadi rasa-rasanya kayaknya kok saya masih buta ya Pak buta sejarah gitu terus anak-anak sekarang kebetulan banyak main gadget karena kemarin covid ya Pak itu untuk belajarnya kayaknya kok kurang juga gitu lebih baik main daripada belajar padahal kita guru-guru terutama guru-guru IPS juga itu menekankan pada anak-anak agar gadget itu bisa digunakan untuk belajar apalagi kaitannya dengan pelajaran sejarah agar mengenal tokoh-tokoh ataupun para pahlawan yang ada di negara kita demikian Pak mohon oh iya bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak terhadap mata pelajaran IPS terutama sejarah demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Kukuh Pamuji saya berasal dari instansi pengembangan kompetensi aparatur sibil negara kementerian sekretariat negara ada satu hal yang ingin saya pertanyakan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan dan dua mungkin sebagai saran yang pertama ketika kita bicara sejarah terkait dengan sejarah tragis yang terjadi di lusun kemusuk ini maka tadi sudah disampaikan bahwa peristiwa ini dimulai pada tanggal 6 Januari 1949 pada hari Jumat Kliwon yang pernah saya baca dan itu kemudian apa menelan korban seorang Jogoboyo yang bernama Joyowi Geno dan kemudian berlanjut sehingga apa yang tadi disampaikan adalah korbannya mencapai 300an orang dan kalau kita lihat ini adalah sebagai pelanggaran HAM berat oleh karena itu upaya apa yang harus kita lakukan untuk bisa menuntut itu karena ini adalah kejahatan HAM sehingga kita bisa menuntut pihak Belanda apa yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan aksi nyata itu yang pertama kemudian yang kedua dari sisi guru sejarah saya kira apa yang tadi dipertanyakan oleh penanya pertama saya kira ini masalah metodologi saja guru-guru sejarah yang saya lihat di lapangan banyak masih mengajarkan secara teoritis padahal apa yang tadi disampaikan oleh pembicara itu ajaklah ke museum banyak hal-hal yang kemudian langsung bisa di pelajari di sana dan kebetulan ketika kita bicara museum Purna Bakti Pertiwi saya sangat familiar dengan koleksinya ini karena dulu saya di museum istana kepresidenan saya pernah 5 tahun saya bersentuhan dengan koleksi-koleksi ini terus yang berikutnya apa yang tadi disampaikan oleh pembicara ketiga bahwa bagaimana untuk menenamkan apa mindset kepada orang tua agar anak-anaknya itu silahkan ke sejarah itu sama saja ketika kita bicara pelajaran-pelajaran sosial itu banyak di nomor duakan padahal yang banyak orang sukses itu banyak yang dari ilmu sosial orang ipah itu hanya berpikir angka-angka dan kemudian pejabat-pejabat orang-orang yang terkenal itu banyak dari sosial sehingga kalau tadi disampaikan ceritanya itu sama persis dengan seni rupa ketika kita bicara seni rupa saya dulu ketika masuk secara ke jurusan seni rupa kamu mau jadi apa mau jadi seniman buat apa masa depan tidak ada itulah yang harus kita luruskan kembali mindset seperti ini yang ketiga terkait dengan museum museum ini sangat luar biasa dan koleksi-koleksinya juga sangat luar biasa tetapi sejak ditutup saya kira ini sangat berakibat kepada artefak yang ada kebetulan saya orang museologi jadi saya bicara ini karena ketika ruangan ini tidak diatur dengan suhu yang tetap maka koleksi-koleksi ini akan rusak dan ini sangat berbahaya karena sekali lagi koleksi-koleksi ini adalah koleksi yang merupakan artefak yang nyata peninggalan dari seorang pahlawan pejuang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara ini dan ini oleh karena itu perlu perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak untuk bisa mengelola museum ini dengan baik ini sudah sangat luar biasa dan sangat lengkap jadi dari sisi politis dari sisi budaya semuanya ada di sini sekira itu yang bisa saya sampaikan bila itu taufik bala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian satu pertanyaan lagi dari zoom kami mohon mas bisa bantu silakan mas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Raka Andrija Aradana saya adalah siswa dari SSA Negeri 1 Tanggerang Selatan dan sebagai pemimpin geraka salam pendidikan di wilayah Tanggerang Selatan saya ingin bertanya saya sebagai anak-anak EPS yang yang mengambil program studi tentang ilmu-ilmu sejarah sosiologi ekonomi pertanyaan yang akan saya adukkan adalah bagaimana atau metode apa yang dapat diberikan oleh para siswa metode apa yang dapat diberikan kepada para siswa untuk minat atau tertarik dengan pelajaran sejarah karena di dalam dikuluk sekarang ada dua macam sejarah ada sejarah peminatan dan sejarah wajib ini yang saya pelajari saat ini jadi bagaimana metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat para siswa untuk belajar ilmu sejarah siap-siap terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih para penanya nanti panitia akan menghubungi untuk suvenir atau tanda mata untuk pertanyaan satu dari ibu guru SMA 63 dan juga dari siswa SMA 1 Tangerang di pertanyaan ketiga saya rasa bisa digabungkan saja ya bisa dijawab oleh Bapak Sumardian Shah sedangkan nanti untuk pertanyaan nomor dua dari Bapak Samsyuddin bisa dijawab oleh Bapak Tiasno dan juga Bapak Nur Johan silahkan Pak Sumardian Shah baik makasih Mbak Diana saya coba elaborasi ya jadi hasil penelitian tentang mengapa mata pelajaran sejarah dianggap membosankan itu masih konsisten yang pertama persoalan keterbatasan informasi pada buku teks keterbatasan informasi yang kedua masalahnya ada di guru apabila bicara guru maka problematikanya bagaimana pengetahuan guru tentang ilmu sejarah tentang peristiwa tentang tokoh itu masih kurang karena memang sebagian diantaranya lulusan pendidikan sejarah itu porsinya bercampur antara keilmuan substansi dengan kependidikan nah itu persoalan bagaimana seorang guru memiliki pengetahuan tentang substansi sejarah lalu yang berikutnya adalah memang sebagian guru saya sebut sebagian guru masih minim inovasi dari sisi media dan model pembelajaran masih terpaku kepada metode ceramah bagaimana mungkin sekolahnya ada di dekat taman mini misalkan SMA 67 di Halim tapi ketika bicara tentang Soeharto bicara tentang kebijakan-kebijakan pembangunan orang baru hanya berkutat di ruang kelas padahal jarak 67 yang ada di Halim dengan museum purna bakti Pertiwi itu tidak terlalu jauh bagaimana mungkin ketika kita bicara tentang peristiwa proklamasi sekolah misalkan SD Menteng Besuki yang jaraknya dekat dengan jalan Imam Bonjol dan tidak jauh dari Pegangsan Timur bercerita tentang proses proklamasi hanya dari ruang kelas tapi tidak mengajak langsung pergi ke Imam Bonjol rumah Laksamana Maeda perubusan teks proklamasi bahkan geser dikit Pegangsan Timur jalan proklamasi nomor satu nah ini persoalan-persoalan yang bersifat didaktik yang bersifat pedagogik lalu bagaimana agar pelajaran sejarah menjadi menarik kata kuncinya ada di guru gurunya harus menyenangkan gurunya harus cerdas gurunya harus berkarakter dan memang harus diakui ada problematika yang bersifat struktural kali ini guru-guru dosen-dosen itu terbagi generasinya ada generasi-generasi yang mau pensiun kelahiran 1965 sampai 1976 tinggal nunggu pensiun mereka masih menguasai jabatan-jabatan perspektif mereka masih sangat feodal sebagian saya gak mau sebut semua kemudian narasinya perspektifnya penguasaan teknologinya itu tidak begitu cakep lalu generasi milenial kelahiran 1977 sampai 1995 yang dekat dengan teknologi bisa main podcast bisa buka youtube bisa mendesain infografis dan siswa kita sudah masuk post milenial karena kelahiran di atas 95 nah jadi memang kita hanya bisa berdoa semoga cepat terjadi pergantian generasi sehingga para guru para dosen memang diisi oleh orang-orang yang dekat dengan zamannya tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendahulu kepada para senior karena memang penguasaan teknologi adalah sebuah keniscayaan lalu dimana persoalan struktural pemerintah harus buka moratorium calon pegawai negeri sipil ini kan menjadi masalah para guru para dosen hanya dijadikan mimpinya sebagai pegawai kontrak karena calon pegawai negeri sipil dimoratorium sedangkan bangsa kita mengalami surplus demografi untuk informasi kebijakan P3K pegawai pemerintah dengan perjajian kerja itu semula didesain untuk para tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun yang tidak mungkin menjadi pegawai negeri karena undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pegawai negeri seleksinya itu maksimal umurnya 35 makanya saya tulis di kompas hari ini bapak ibu tulisan saya ada di kompas hari ini judulnya adalah blunder kebijakan pendidikan nasional saya katakan begini dalam kalimat penutup di dalam opini saya di kompas halaman 7 apabila pemerintah tidak serius memperhatikan profesi guru diberikan kesejahteraan diberikan perlindungan diberikan penghargaan diberikan jaminan karir maka jangan salahkan apabila generasi muda lebih memilih profesi yang bisa memajang Rubicon dan juga Harley Davidson di garasi rumah mereka itu satire terhadap skandal pajak terhadap skandal keuangan yang ada di republik ini jadi jadilah guru yang menyenangkan menginspirasi kuasai teknologi kuasai ilmu pengetahuan dan juga bisa mengajar saya ingin memberikan ilustrasi Jackie Chan Jackie Chan itu dia memiliki banyak jurus bisa pakai kaki bisa pakai tangan bisa pakai kepala itu jurus tapi Jackie Chan juga bisa menguasai banyak logistik ada ada mic di depan dia jadi senjata ketemu sapu sapu menjadi perisai lalu ada lagi pedang dia gunakan guru harus menguasai banyak jurus banyak keterampilan mengajar lalu memiliki banyak amunisi bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang menopang pembelajaran tapi kalau gurunya gaptek gurunya mager tidak menguasai materi hanya D3 datang duduk diam maka masa depan pendidikan sejarah menjadi akan terancam nah itu persoalan guru saya selalu menyampaikan guru adalah instrumen utama yang harus dibinai oleh pemerintah baru nanti kurikulum buku teks dan sebagainya yang kedua tadi ada siswa saya anak IPS dari SMS tangsel dan saya bangga jadi IPS harus diakui ketika tadi saya kutip undang-undang nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan nasional pada masa order baru memang memuat sejarah nasional dan sejarah umum tapi harus diakui juga nomenklatur itu belum tentu dijadikan kebijakan secara empirik para oknum-oknum yang ada di birokrasi ketika 32 tahun order baru berkuasa mindsetnya adalah pembangunan industri pembangunan fisik ketika bicara industri ketika bicara fisik maka porsi pelajaran humaniora menjadi minim karena yang dikejar adalah meluluskan para sarjana teknik yang diluluskan adalah para sarjana ekonomi yang diluluskan adalah para dokter itu fakta ketika 32 tahun berkuasa kurikulum kita itu cenderung eksak itulah muncul idiom anak IPS gak bisa apa-apa IPA bisa menguasai dunia persoalan pendidikan ini dibaca oleh Pak SBY ketika bicara tentang pendidikan karakter Pak SBY menyatakan kita butuh pendidikan karakter maka lahirlah pendidikan karakter bangsa dan juga muncul pergantian kurikulum dari kurikulum 2006 KTSP menjadi kurikulum 2013 apa yang menarik di kurikulum 2013 tidak ada lagi penjurusan kalau penjurusan sudah ditentukan jurusannya tapi di kurikulum 2013 namanya peminatan 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 anak memilih IPA-IPS atau bahasa berdasarkan minat dia berdasarkan cita-cita dia keahlian dia lalu ada lintas minat agar anak IPS bisa belajar IPA IPA bisa belajar IPS tapi masalahnya memang di sistem peminatan itu bukan berbasis anak tapi request orang tua orang tuanya dokter jantung anaknya harus masuk IPA jadi dokter gitu loh ayahnya adalah seorang arsitek maka anaknya juga dilatih menjadi arsitek dipaksakan bukan berdasarkan minat dan bakat nah itu persoalan struktural dan terjadi dalam kebijakan lalu pada kurikulum merdeka yang sekarang berjalan sama saja sebetulnya sudah dilihat berdasarkan mata pelajaran pilihan kalau di kurikulum 2013 mata pelajaran peminatan sekarang pilihan saya mau mengatakan IPA IPS bahasa semuanya penting dalam menunjang pembangunan bangsa yang membedakan apa karakteristik ilmu dan juga bagaimana fungsi dari ilmu itu bagaimana mungkin membangun republik kalau hanya membuat jembatan membuat gedung membuka jalan tol tapi tidak membangun ideologinya persoalan kita sekarang itu persoalan ideologi bahkan para selebgram para publik figur itu gak hafal Pancasila dia gak tahu siapa yang menciptakan lambang burung Garuda Indonesia Raya juga saya gak yakin ini persoalan ideologi pertanyaannya apakah pemerintah mau membangun fisik kemudian lepas dari karakter bicara karena bicara ideologi karena itu saya apresiasi ibu guru geografi mengajar sejarah geografi penting bu geografi secara ideologi agar bangsa kita tidak diambil pulaunya tidak diperjualbelikan kepada orang asing sehingga pemerintah harus memperhatikan mata pelajaran mata pelajaran dan juga guru-guru mata pelajaran itu bersifat ideologis agama budi pekerti ideologis bahasa Indonesia PPKN atau Pancasila geografi dan juga sejarah dan tentu perguruan tinggi harus bisa menarik anak-anak jenjang pendidikan menengah agar mereka bisa masuk pilihan-pilihan program studi yang itu beragam ada arkeologi ada antropologi ada sosiologi ada kriminologi seringkali dunia persekolahan itu minim informasi tentang variasi dari berbagai macam ilmu termasuk di dunia humaniora pokoknya semangat saya anak IPS anak IPS itu dinamis bagaimana dia melakukan pembelajaran anak IPS wajib baca yang pertama banyak baca literasi yang kedua banyak diskusi yang ketiga banyak ekspedisi banyak jalan-jalan itu perspektif siswa banyak baca banyak diskusi banyak ekspedisi banyak jalan-jalan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam selanjutnya pertanyaan kedua mungkin bisa mungkin Pak Nur Johan dulu karena silakan Pak Nur Johan pertanyaan adalah apa yang kemudian perlu ditindak lanjuti atas kejahatan genosida di kemusuk demikian selain di kemusuk ada korban pembantaian Belanda di Rawa Gede itu diajukan ke pengadilan Belanda akhirnya bisa dimenangkan Belanda mengakui ada kesalahan tidakkan bukan kejahatan perang atau pelanggaran ham pemerintah Belanda minta maaf terus memberi ganti rugi nah untuk urusan kemusuk juga kita sudah mulai jadi yang pertama harus diketahui kompi mana yang datang ke kemusuk kalau batalionnya patut diduga itu KST Kops Tropen Spesial tapi kompinya kompi mana kalau itu sudah didapat maka warga di kemusuk sudah kita data kita harus punya pengacara yang juga bagus di Belanda karena ini pengadilannya di Belanda jadi untuk korban di kemusuk sedang sedang di sedang dikerjakan walaupun kendalanya dan dan rintangannya sangat berat mudah-mudahan mudah-mudahan bisa diajukan ke pengadilan ham saya kira-mudahan terima kasih Pak Nur Johan sebelum kita tutup dan dengan closing statement mungkin dari Bapak General Tiasno dan juga dari Pak Purnawirawan Bapak General TNI Purnawirawan Pak Agus tadi Susongko Purnomo tadi ada satu Pak Samsudin kalau saya tidak salah Bapak mungkin mau memberikan cerita sedikit tentang tanggal 12 Maret kalau saya tidak salah ya tapi mohon maaf karena waktunya terbatas mungkin 5 menit bisa disampaikan silakan Mas Fatur Mike Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan saya sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Nur tapi ketahuilah bahwa perusahaan kemusuk itu adalah kejahatan perang Pak kalau kejahatan perang itu ada proses untuk mengadilinya ini kejahatan perang dan kejahatan kemusiaan tidak cukup hanya minta maaf Pak itu satu jadi tolong ini di follow up yang kedua bagaimana kalau di kemusuk dibuat semacam diorama Pak untuk memperkuat sejarah nah yang ketiga Pak ini menyangkut Pak Harto ada satu tanggal yang sangat fenomenal di Pak Harto yaitu tanggal 12 Mart apa itu beliau membantah perintah Bung Karno bayangkan say no to Bung Karno apa yang terjadi Pak Harto tahu kalau PKI tidak dibubarkan kita akan perang saudara dan yang pendukung Bung Karno pun sudah siap-siap yaitu namanya barisan Soekarno sisa-sisa PKI bahkan satu kelompok TNI Pak sudah menyatakan putih kata Bung Karno putih kata kami nah ini sangat panas sekali suasana terpaksa Pak Harto menatakan say kepada Bung Karno dibubarkan PKI tanggal 12 Mart kalau itu dibubarkan Bu bisa Indonesia sekarang kita lihat tidak seperti sekarang Republik Indonesia versi 17 Agustus itu akan hilang tinggal negara-negara kecil-kecil negara Medan negara mana begitu jadi ini tanggal 12 Mart sangat fenomenal kita minta kalau ada waktu ini kita telah benar baik karena disitu Pak Harto menunjukkan siapa dia dia perintah Bung Karno jangan buahkan ke Pai dia bilang pakai itu jangan Harto PKI tidak boleh dibubarkan tapi tetap dibubarkan oleh Pak Harto mengambil risiko ini perlu kita telah hadani terima kasih baik terima kasih terima kasih Pak Samsudin hadirin yang berbahagia Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian yang masih setia di Museum Purna Bakti Pertiwi dan juga di aplikasi Zoom Meeting kita sudah sampai pada penghujung acara seminar nasional Maret Bulan Pak Harto dengan tajuk yang khusus yaitu Kemusuk Bersimbah Darah dan Letnan Kolonel Suharto sebelum kita mengakhiri mungkin kita bisa mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Bapak General TNI Tiasno Sudarto Oke Pak ya silahkan bisa disampaikan closing statementnya disini kebanyakan masalah yang utama di dalam seminar kali ini itu sebetulnya adalah masalah pendidikan dan khususnya adalah pendidikan di bidang kesejahteraan kesejarahan kesejarahan oleh karena itu saya ingin mengingatkan kembali bahwa inti sari dari manusia itu ada tiga ada badan ada otak dan ada hati jadi di dalam pendidikan itu juga jangan hanya memajukan masalah yang ada di otak tetapi badannya lupa juga hatinya apalagi nah peran dari sejarah itu utamanya adalah di bidang hati ini hati ini karena begitu kita mengerti tentang sejarah ini itu akan memperkuat bagaimana hati para pemuda ini sehingga tidak melupakan sejarah kemudian tidak melupakan bahwa kita dulu terjadah dan sekarang merdeka dan tidak melupakan lagi setelah merdeka itu tugas saya apa untuk mengisi kemerdekaan ini ini penting sekali ini penting sekali oleh karena itu itulah pentingnya sejarah beberapa kali beberapa tahun gak tahu saya lupa tahun berapa masalah sejarah dan apa namanya ilmu bumi itu dihilangkan dari pendidikan kita ini sehingga meninggalkan itu oleh karena itu sekarang sudah dikembalikan bagus sekali nah bagaimana menyukseskan sejarah ini di dalam pendidikan itu tadi yang sudah dijelaskan oleh adinda kita jadi itulah yang harus dikerjakan nah di dalam hal ini kaitan di pemerintahan buatlah tadi ada yang menyampaikan bikinlah apa namanya kayak museum ini museum kemudian ada apa namanya biorama biorama dan sebagainya kemudian apa mengundang anu keinginan dari siswa itu untuk berada di situ dan pada saat masuk di situ ini rasanya dia sendiri yang terlibat di dalam sejarah itu itu akan nanti akan membuat betul-betul mereka itu mengikuti sejarah secara mendalam masalah yang perlu kita pikirkan juga zaman sekarang ini semua bisa dirubah tadi sudah disampaikan jadi sejarah pun ini kadang-kadang bisa dirubah dirubah ini dalam arti apa dan sebagainya ini macam-macam tadi saya beri contoh penjajahan negara yang menjajah dan negara yang dijajah pada suatu saat yang sama sejarah yang disampaikannya berbeda sejarah yang disampaikan di Indonesia pada saat itu pada saat melawan dengan penjajahan misalnya saja dalam belanda dengan sejarah yang dikeluarkan oleh bangsa belanda anunya sama isennya sama waktunya sama daerahnya sama tapi cara berbeda dan di dalam anunya berbeda inti sarinya berbeda itu bisa terjadi nah begitu juga politik politik itu kadang-kadang membuat sejarah untuk merubah sejarah dan sebagainya ini harus dijauhkan ditiadakan janganlah hal sebut karena politik yang tertinggi itu sebenarnya adalah politik negara politik negara itu apa ya Pancasila NKRI berdasarkan Pancasila sesuai dengan undang-undang dasar 45 itu adalah politik negara politik yang paling bagus itu ini yang harus dianukan nah pesan dari Pak Harto dulu pada waktu saya mau jadi pangdam Biponegoro saya dipanggil kok kamu tahu enggak Tihahno bahwa sebetulnya kesalahan bagi seseorang kekhilafan itu adalah wajar kemudian yang harus diikuti kewajaran itu bukan wajar yang biasa tapi kewajaran itu harus diikuti dengan kewajaran yang lain apa itu Tihahno kamu tahu siap tidak Pak kewajaran itu harus diikuti dengan kamu harus mengetahui kesalahanmu sendiri mengetahui kekhilafanmu tetapi juga harus segera kembali ke jalan yang benar jadi intunya itu kewajaran akan sifat kekhiliruan atau kekhilafan manusia itu wajar tetapi harus diikuti dengan kita tahu kesalahan kita dan kita harus kembali ke jalan yang benar jangan sampai diulangi lagi itu wajar oleh karena itu janganlah engkau saling salah menyalahkan satu sama lain tetapi saling ingat mengingatkan itu yang terpenting ini Pak Harto langsung bicara kepada saya nah kaitannya apa sekarang kaitannya itu bahwa Indonesia merdeka itu dasarnya adalah proklamasi 17 Agustus 1945 kemudian pendirian Undang-Undang Dasar 1945 Pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila itu tanggal 18 Agustus 1945 itu yang utama perkembangan dari macam-macam karena orang lain masih ingin menjajah Indonesia kembali dan sebagainya akhirnya rubahlah ini semua Undang-Undang Dasar 1945 dirubah 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 sampai tahun 1959 ini Bung Karno menyatakan dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan siapa Presiden yang melaksanakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memimpin ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan dekret Presiden itu Pak Harto jadi Pak Harto sejak Pak Harto naik Presiden sampai Pak Harto turun dari Presiden itu melaksanakan perintahnya melaksanakan pelaksanaannya sebagai Presiden itu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli kemudian setelah itu terjadi amandemen dan sebagainya amandemen ini apakah amandemen ini benar dan tidak ini masalah keyakinan saya saya jadi kasat pada saat dijadikannya amandemen itu dan saya karena saya menentang amandemen saya dicopot maka saya hanya jadi kasat itu tahun ini sampai tahun 2000 1999 sampai 2000 saya sudah dicopot karena saya menentang amandemen nah sampai sekarang amandemen ini ternyata bukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berbeda tapi kalau ini dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 berarti itu suatu kebohongan berarti kebohongan untuk semua bangsa Indonesia karena bukan ini Undang-Undang Dasar 1945 boleh dikatakan kalau ini Undang-Undang Dasar 2002 boleh tidak bohong undang-Undang Dasar yang lain silahkan tapi kalau dikatakan ini sekarang ini kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah suatu kebohongan nah ini yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadian kita tidak tidak usah saling salah menyalahkan tetapi ingatlah ini kita harus kembali ke jalan yang benar segera dan itu merupakan hak kita dan tugas kita sebagai bangsa Indonesia ya saya kira itu terima kasih Assalamualaikum mohon maaf lahir batin apabila ada tutur kata saya yang salah saya mohon maaf amin ya robbal alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya saya mohon satu lagi closing statement dari Bapak General TNI Purnawirawan Bapak Agus tadi boleh diberikan closing statement ya Pak maaf saya duduk aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebuah dengan seminar nasional hari ini tentang Maret bulan Pak Harto kemusuk bersimah darah dan Lieutenant Kolonel Juharto saya sependapat dengan seminar hari ini dan ini cukup menarik dan nantinya juga perlu harus dilanjutkan melalui seminar sejarah karena intinya disini adalah sejarah sejarah internasional mungkin bentuknya bukan lagi seminar tapi mungkin forum grup diskusi karena yang akan diberikan cukup banyak mulai ratun 45 sampai dengan sekarang jalannya itu kemudian tadi disana di ujung sebalah kiri ada tiga orang tokoh serangan umum 1 Maret 49 ini menurut pendapat saya mungkin ada tokoh yang belum disebutkan disana atau tidak disebutkan disana yaitu Jenderal Nasution dan Kolonel Bambang Sugeng menurut organisasi tentara saya baca dari Pak Hamengku Buwono beliau mendengar radio internasional tentang adanya PBB di Yogyakarta di Kaliurang kemudian dari situ beliau lapor kepada Presiden PDRI Pak Syarifuddin Pak Wiongoro melaporkan hal ini kemudian dari situ juga melapor kepada Pak Panglima Besar Sudirman dari situ dituliskanlah rencana serangan umum 1 Maret 49 dimana Pak Derman memberitakan kepada Pak Nasution Panglima Kumpul Jawa kemudian Panglima Kumpul Jawa memberitakan kepada Pak Bambang Sugeng kolonial Bambang Sugeng sebagai Komandan Panglima Divisi 3 dan Pak Bambang Sugeng perintakan kepada Pak Suharto selaku Komandan Brigade saya pikir ini beliau yang berdua ini masuk ke sini kalau Bung Karno dan Buhata tidak masuk karena dia ada di Bolo Bangka kemudian Tentang tadi penegakan kedaulatan Republik Indonesia harinya tanggal 1 Maret ini karena saya juga kurang sependapat kita tahu bahwa pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember tahun 49 ini pengakuan jadi kalau hubungan dengan kedaulatan ini kurang pas kalau 1 Maret mungkin cari nama lain apa nanti sehingga itu dirubah berikutnya saya saran saran saya yang pertama saran saya pengusulan Pak Arto sebagai pahlawan nasional ini diangkat kembali kan sudah pernah disukur beberapa kali karena Pak Arto ini sebenarnya jasanya banyak waktu disidang Pak Arto tahun berapa kemarin 2000 berapa itu tahun 1967 di sidang Pak Arto itu gak salah gak ada salah Pak Arto korupsi gak ada dan itu tersebar kemana-mana dan pemerintah juga gak minta maaf itu atas kesalahan menuduh Pak Arto korupsi jadi Pak Arto ini sebenarnya bersih gak ada apa-apanya gak ada salahnya yang kedua kalau memang boleh jadi pahlawan ya pasanglah jadi nama-nama di jalan-jalan seluruh Indonesia seperti yang lain dan jasa Pak Arto cukup besar melalui 45 tadi sudah jelaskan termasuk menumpas G30 SPKI itu Pak Arto berhasil kemudian perintah apa namanya surat perintah 11 Maret itu Pak Arto juga pembangunan Indonesia juga berhasil disana jadi Pak Arto cukup besar jasanya saya sarankan diangkat kembali pengusulan Pak Arto sebagai pahlawan nasional kemudian kemusuk bersimbah darah ini saya pikir juga termasuk dalam pelanggaran HAM Berat masa lalu yang telah dikupas dalam Kepres 17 tahun 2022 kemarin cukup kontroversi kemarin menunjolkan PKI-nya tapi disini mungkin dia akan perlu sama dengan di peristiwa rawa gede itu sudah dapat kompensasi kemudian tolong diadakan seminar sejarah yang keluarannya adalah berubahnya kurikulum sekolah SD sampai dengan SMA menjadi malah pelajaran sejarah yang terlepas dari IPS berdiri sendiri sebagai pelajaran pokok karena pelajaran ada pokok penting dan berlengkap seperti Pancasila itu adalah pokok ini Bapak yang dari sejarah ini Mbak Sumar Diansa terakhir saya dulu pernah melaksanakan peristiwa Pelagan Ambarawa kelepasan tahun 1945 saya melaksanakan tahun 1977 jadi saya sebagai anggota peloton tangkas dari Angkatan Darat Kostrat ikut melaksanakan cerangan Palagam Ambarawa di Ambarawa dalam rangka tahun tangkas ini dalam rangka memperingati hari Infantry 15 Desember tahun 1977 1977 nah ini saran saya kenapa ini gak bisa dibikin disini atau mungkin karena ada situasi kotanya seperti itu tapi mungkin yang tahu nanti yang merencanakan bisa dilaksanakan oleh TNI tiga angkat di sana merencang ini pasti bisa biayanya pun ada biayanya dari TNI juga mesti ada jadi akal-akal baik kalau diadakan cerangan umum 1 Maret tahun 2024 nah pas-pas milu bisa ini asal mau aja ini untuk memberkati ini 1 Maret ini sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Agus Pak Sumardiansa ada satu baris kalimat yang mau disampaikan Bapak iya jadi memang sejarah harus menghadirkan kebijaksanaan melalui bacaan saya ingat buku yang ditulis oleh Mohtar Lubis dengan judul Hati Nurani melawan Kezoliman itu surat-surat Bung Hatta kepada Bung Karno dalam periode 57-65 itu luar biasa itu filosofinya nilai moralnya atau bagaimana dialog antara Pak Harto dengan Bung Karno dalam bahasa Jawa yang intinya adalah saya sebagai yang muda akan menghormati orang tua termasuk menutup aibnya itu kalau dalam bahasa Jawa itu namanya itu Mendemjero Mikul Duwur nah itu saya pikir menarik kebijaksanaan satu-satu yang kedua banyak tokoh-tokoh sejarah yang itu bisa jadi rule model bagi anak-anak Joe Biden Presiden Amerika itu dia kuliahnya jurusan sejarah dan politik Kaisar Jepang Naruhito itu juga sejarah doktornya sejarah transportasi dia Bung Karno pernah jadi guru sejarah di Kesatrian Institut yang sekarang jadi SMP Satu Bandung dan disini ada saya guru sejarah kan gitu kan ada Bu Amur juga dokter sejarah tadi ada profesor sejarah kita harus mampu menghadirkan teladan-teladan yang memang itu berlatar belakang sejarah nah itu yang harus dipopulerkan dan terakhir rasanya kami ini secara organisasi ya kalau kami dari asosiasi guru sejarah mendukung dan mendorong adanya kajian lanjutan kajian lanjutan secara akademik untuk mendukung Pak Harto sebagai pahlawan nasional selain upaya politik simposium FGD itu bisa menjadi rangkaian termasuk berani mengungkap dengan jujur mana sisi kelirunya Pak Harto selain prestasi dan apa yang dia perbuat untuk bangsa dan negara dan juga soal tadi mengenai pengajuan ke mahkamah internasional tapi kan sebelum pengajuan peristiwa kemusuk harus kita kaji ulang karena tulisan yang ada itu masih sangat minim yang disponsori Pak Probos Utejo jadi basis akademik basis metodologis harus diperkuat baru nanti kita berjuang secara politik tapi yang pasti perjuangan tidak akan pernah berhenti kekuasaan pasti akan berganti terima kasih baik dengan begitu selesai sudah acara seminar nasional Maret Bulan Pak Harto saya tidak lagi memberikan samari karena sudah closing statement tadi sudah cukup detail dan sudah komprehensif demikian saya pribadi mohon maaf Bapak dan Ibu apabila dalam memandu atau memoderatori seminar pada siang hari ini ada kesalahan apapun salah kata yang tidak disengaja dan saya berterima kasih kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sedarto Bapak Dokter Sumardian Sahab Perdana Kusuma MPD dan juga Bapak Nur Johanu atas kesediaannya untuk memaparkan wacana tentang Kemusuk Persimbadara dan Letnan Kolonel Soeharto akhirnya kami berharap bahwa diskusi pada siang hari ini dapat menjadi wacana yang berkelanjutan dan tentunya memiliki manfaat untuk masyarakat luas dan juga negara Indonesia demikian kami pamit mohon diri undur diri dan kami serahkan kembali kepada Mas Fatur Mbak Soliha untuk selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yorufil Alamin Salam Mbak Salam Baik Terima kasih Mbak Diana Trisnawati Eshum yang sudah memoderatori seminar pada hari ini selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini untuk itu kami turut mengundang Bapak Majen Purna Wirawan Lukman Erbrur sebagai Ketua Kajian Putra Bangsa untuk bisa maju ke depan untuk menyerahkan cenderamata kami mengundang Bapak Majen Purna Wirawan Lukman Erbrur sebagai Ketua Kajian Citra Bangsa cenderamata akan diberikan kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini yang pertama baik yang pertama penyerahan cenderamata untuk Bapak Jenderal Tiasno Sudarto yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Lukman Erbrur dan Ibu Indrawati tentunya baik terima kasih Bapak Tiasno Sudarto yang sudah memberikan pengetahuan ilmunya kepada kita pada hari ini kemudian baik baik boleh maju ke depan untuk didokumentasikan baik selanjutnya penyerahan cenderamata untuk Bapak Nur Johanu yang juga akan diserahkan oleh Bapak Lukman Erbrur dan juga Ibu Indrawati tim dokumentasi boleh untuk mendokumentasikan selanjutnya penyerahan cenderamata untuk Bapak Doktor Sumardiansyah Perdana Kusuma boleh tepuk tangan yang meriah lagi untuk narasumber kita pada hari ini yang luar biasa sekali kemudian penyerahan cenderamata untuk moderator kita pada hari ini yaitu Mbak Diana Trisnawati Ashum Selanjutnya foto bersama dengan moderator dan narasumber kita pada hari ini boleh didokumentasikan baik sekali lagi salam musium boleh oke salam merdeka Pak salam merdeka dahulu mungkin Pak Nur Johan juga semua Bapak Ibu Moderator asumber tangannya iya betul gaya selanjutnya salam musium salam musium musium di hatiku baik terima kasih banyak kepada Bapak Jendral Tiasno Sudarto Bapak Doktor Sumardiansyah Perdana Kusuma dan Bapak Nur Johan yang sudah memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada kita pada hari ini baik sebelumnya untuk Bapak Ibu tamu VVIB kami persilakan untuk menempati tempat yang telah kami suguhkan sebelum kami tutup nanti kita akan sesi foto bersama juga pada seluruhnya kami persilakan tapi sebelum kami mengakhiri acara ini kami masih ada beberapa hadiah untuk para tamu undangan para hadirin yang sudah hadir disini yang bersedia untuk memberikan kesan dan pesan serta harapannya nanti silahkan hubungi kami dari Panitia dan kami akan abadikan momennya di video yang nantinya akan kita kompilasi dalam sebuah dokumenter ya jadinya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk mendapatkan souvenir tambahan dari kami yaitu buku yang dituliskan dan didikasikan untuk Bapak Kolonel Soeharto Laitan Kolonel Soeharto kami persilahkan menghubungi kami dan nanti kami akan berikan hadiah serta cindera matanya jadi Bapak Ibu untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasisnya seminar nasional kali ini kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dari Bapak Ibu yang mohon maaf namanya kita tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh pihak untuk itu saya Fatur Rizky dan rekan saya Halifah Sohliha pamit undur diri mohon maaf apabila terdapat kesalahan nama penyebutan gelar dan lain sebagainya dan kami informasikan Bapak Ibu apabila ingin mengambil sertifikat sekali lagi yang ingin mengambil sertifikat kami persilahkan untuk kembali ke meja registrasi dan scan QR kode yang ada di sana sekali lagi apabila Bapak Ibu ingin mengambil sertifikat seminar nasionalnya bagi yang luring datang ke Museum Purna Bakti Pertiwi kami persilahkan untuk kembali ke meja registrasi dan mempersilahkan untuk meng-scan QR kode yang ada di sana sedangkan untuk para audiens yang hadir melalui daring kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan di kolom chatnya terima kasih selamat siang dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh informasi kami persilahkan kepada Bapak Ibu juga tamu undangan untuk mengabadikan momen di ruang yang telah kami sediakan dan juga kami persilahkan juga untuk beramah tamah dengan rekan-rekan hadirin lainnya menyantap makan siang dan dipersilahkan untuk mengunjungi Museum Purna Bakti Pertiwi dan juga pameran tentunya Bang Fatur betul untuk seminar nasional ini telah disediakan oleh pihak Museum Purna Bakti Pertiwi sebuah pameran kecil yang sudah disinggung oleh Ibu juga di sebelah kanan panggung dan disana terdapat beberapa hal terkait dengan Letnal Kolonel Sugianto Letnal Kolonel Suharto dan kami bersilahkan juga untuk mengunjungi Museum Purna Bakti Pertiwi disini Terima kasih Terima kasih Terima kasih